selamat menikmati kita adopsi R25 hanya berubah di reading posisi di handle lebih tinggi kemudian lebih mendekati ke posisi pengendara terus kalau street bike itu kan biasanya dipakai harian nah biasanya kalau orang harian itu butuh yang namanya nyaman gitu ya nah nyaman itu kan yang paling gampang itu hilang dari perasa getaran-getaran itu gimana untuk DMT ini untuk DMT ini kita menggunakan diamond frame diamond frame kita adopsi rubber mount rubber mounting engine posisi sebelah sini ada rubber engine mounting ini rubber engine mounting karena tenaga mesinnya besar sehingga akan terjadi vibrasi sehingga kita adopsi rubber mount untuk menghindari vibrasi di handle besar kemudian ditambah lagi menggunakan mounting mounting juga untuk handle jadi vibrasinya makin lebih baik lebih minim jalan rusak ini kan kelihatan agak diturunin seperti apa nih penjelasanannya ini diturunin bukan berarti diturunin karena ini adopsi R25 R25 menggunakan clip on handle atau stang jepit jadi ini terlihat seperti diturunkan tapi tidak diturunkan karena berbeda sudah berubah stang menjadi stang bar t atasnya berubah gak dari R25 apa sama persis artinya R25 bisa dipasangin gini bisa harus menambah beberapa ada racer guna handle nya beda tanky juga beda tanky cover tanky beda cover tanky itu perbedaannya dan juga beberapa frame mungkin sama tapi bracket-bracketnya juga ada berbeda terus dari pendinginan kayaknya agak beda nih ada cover radiatornya seperti apa ya pendinginan juga kita dilengkapi dengan cover radiator tujuannya untuk menangkap alih udara lebih meningkat meningkatkan radiator lebih baik juga penampilan menjadi lebih airnya menjadi lebih macu macu ya dari depan ya terus engine cover engine bawah ya ya cover engine untuk mengundungi mesin bagian bawah dan juga memakasakan airnya lebih kekar terus ini banyak ini waktu pertama kelihatan ini ada air scoop ini fungsinya untuk apa nih air scoop samping nih air scoop ini air scoop ini karakternya MT yang sudah kita tahu MT-09 MT-07 ini identitas untuk motor MT pada dasarnya dia gak terlalu ini ya fungsionalnya gak ya karena ini kan sudah make it baik ya jadi udara juga sudah masuk ya jadi ini karakter MT MT series terus mengenai lampu nih untuk lampu kita menggunakan halogen tipe H4 12V 60W 55W 60W terang banget ya dan juga LED position LED position light jadi kesannya makin lebih seperti menunjukkan seperti kesan MT-nya juga ditambah protektor pemilihannya sama mirip dengan bison lampu position ya kalau pakai engine karakter sama mas engine kita adopsi R25 mapping ulang gak ada tidak adopsi R25 persis banget ya karena kita sudah tahu engine R25 torsinya besar tenaganya besar jadi masih paling besar di kelas 250 cc panel meter juga sama fungsinya dengan non-APS ya jadi ini cover yang berubah secara intinya MT-nya kita mengarahkan ke handling performa yang semangat capability-nya menjadi lebih agresif khususnya untuk di dalam jalan daya lebih bisa meneliti mobil macet terus terakhir final ratio-nya final ratio tidak berubah R25 persis ya sprocket depan sprocket belakang sama persis ban juga ya ban kita menggunakan sudah panne ban 140x70 dan untuk bagian belakang depannya 110x70 juga mengadopsi full float braking full float braking disk brake ya full float braking full floatnya suspensi belakang masih sama juga tidak ada perubahan ribbon segala macam ya muffler ini udah Euro 3 muffler Euro 3 ada kelihatan ya ada dua sensor ya ini kita melihat untuk handlebar belakang mas ya ini beda dengan lain-lainnya ini totally new saya kira sistem ini ini kan pada luntur ya ya tujuannya kita membuat nyaman para bonceng yang selesai penumpang jadi kalau ketika melewati jalan rusak atau ini tidak fix langsung ke tangan biar tidak pegal getar jadi kita tambahkan rubber tujuannya untuk menghindari lelah juga pengendari ponceng ininya juga rubber ya apa dikasih kayak di belah sini ya ini aluminium casting aluminium casting berarti cover belakang berubah ya cover body belakang ya berubah ini berubah ya karena ada saya coakan ini untuk peletakan ini stay oh stay oh berarti subprime nya beda dikit ya beberapa bracket nya karena stay nya aja ya penambahan stay kalau inti subprime nya sama tapi bracket nya berbeda cukup sih kayaknya cukup selamat menikmati